Hai selamat pagi apa kabar anak-anak baik ya kabut di rumah ya apa-apa kita kebaktian dulu ya pagi ini kita bakal kebaktian dipimpin sama Ibu Bur dan kakak Grace kita mau mengawali kita dengan lagu selamat pagi selamat pagi Bapak selamat pagi selamat pagi terima kasih atas anugerahmu semalam selamat pagi selamat pagi roh kudus terima 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 kasih terima terima kasih 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Karena apa? Karena Thomas sudah prustasi. Dia tidak mau tahu apa yang benar kenyataannya. Dia lebih memilih untuk menyendiri dibandingin untuk menyelidiki kebenaran Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Namun Tuhan memberikan waktu kasih dan anugerah dan itu tidak berkurang kepada Thomas. Thomas masih diberikan waktu untuk merenung dan bertobat. Kita lihat di situ bahwa selama 8 hari sebenarnya Tuhan Yesus memberikan waktu kepada Thomas dari kemunculan Tuhan Yesus kepada murid-murid yang pertama. Dan di situ Thomas diberikan waktu untuk apa? Merenung. Apakah benar Tuhan Yesus itu sudah bangkit? Sampai akhirnya Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada Thomas secara pribadi. Jadi apa yang Tuhan Yesus berikan kepada Thomas itu adalah kasih tidak bersyarat. Walaupun Thomas belum percaya atas kebangkitan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi Thomas. Bahkan ia menunjukkan dirinya secara pribadi kepada Thomas bahwa benar-benar Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Kasih yang Tuhan Yesus berikan adalah kasih yang tidak bersyarat. Tidak peduli Thomas saat itu sedang duka cita, sedang sedih, sedang frustasi, tapi kasih Tuhan sampai kepada diri Thomas. Kalau kita lihat gambarnya di sini, Thomas dengan penuh keraguan mungkin awalnya, tapi benar-benar ketika dia melihat bekas luka Tuhan Yesus, lalu dari lambungnya dan dari tangannya, akhirnya Thomas percaya. Nah contoh kasus sebenarnya, kalau kita lihat di gambar layar kita ya, disitu ada perawat yang sedang bersekutu juga di kebaktian pakai PC-nya ya, di layar monitornya. Ya sama ya, mungkin saat ini kita berada di suatu situasi yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Mungkin kita penuh ketakutan, mungkin kalau kita berada di luar ruangan kita agak sedikit takut sekarang ya. Beda sama dulu-dulu. Nah tapi tetap kasih Tuhan itu hadir buat kita semua. Ketika kita berada di suatu situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, kita merasa frustasi harus banyak di rumah terus, tetap kita harus bersedia datang senantiasa kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita berada dalam masa sulit ya saat ini, dan tetap bersekutu dengan saudara seiman. Nah saudara seiman itu bisa siapa saja. Nah di keluarga kita ada ayah kita, ibu kita, adik kita, ada kakak kita. Ayo kita harus ajak anggota keluarga yang ada di rumah semua untuk bersekutu di dalam Tuhan. Tetap semangat, tetap bersyukur, dan tetap berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang nantinya akan menunjukkan kepada kita kasihnya yang benar-benar sangat besar buat kita semua. Nah ayat afalan kita pada hari ini adalah dari Yohanes 20 ayat 29b. Bapak bacain juga, kalau nggak bisa lihat juga ya di layar. Kacanya masing-masing ya. Kita baca bareng-bareng dari alamatnya ya. Satu, dua, tiga. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah berbahagialah juga ya kita, walaupun kita tidak berada pada zaman Tuhan Yesus, dan kita tidak melihat langsung bekas luka Tuhan Yesus. Tapi kita percaya atas kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu apa yang kita bisa pelajari pada cerita hari ini? Pertama adalah Thomas telah melihat langsung Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian dan ia menjadi percaya. Nah sekarang buat anak-anak. Anak-anak maukah kalian percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah mati disalibkan untuk menebus dosa kita dan telah dikubur serta pada hari yang ketiga bangkit dari kematian yang berarti berkuasa atas kuasa kematian? Nah maukah anak-anak sekarang mengaku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah bagi kalian dan satu-satunya yang dapat memberi kebangkitan dan hidup dari kematian. Seperti yang tertulis di Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah anak-anak maukah sekarang kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dan Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita dengan mati di kayu salib? Nah sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini, kita nyanyi dulu yuk satu buah lagu tanda paku di kaki dan tangan. Anak-anak pada tau kan lagunya? Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak melusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Terima kasih. Itu semua Tuhan sudah terima, kunah semua yang mengikut dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak melusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, kunah semua yang mengikut dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Yuk anak-anak sekarang kita berdoa, kita mau akhiri firman Tuhan pada hari ini. Yuk semua lipat tangan kita, kita tutup mata kita, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kami bersyukur atas firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, Tuhan Yesus. Bapak ajarlah kami, Tuhan Yesus, untuk selalu percaya kepadamu. Tuhan percaya bahwa Engkau telah bangkit, Engkau telah hidup, Tuhan, dan Engkau telah berada di setiap hati kami, ya Tuhan Yesus. Dan kami juga mau mengaku, Tuhan, bahwa Engkau lah jurus selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus. Tidak ada ala-ala lain selain Engkau, ya Tuhan Yesus. Bapak Bila saat ini juga, Tuhan, kami masih dalam hari-hari di mana kami banyak di rumah. Engkau juga yang lindungi kami, Engkau yang jaga kami, Tuhan Yesus. Engkau yang cukupkan segala kebutuhan kami tiap harinya, Tuhan Yesus. Inilah kami, Tuhan Yesus. Semoga firman yang disampaikan pada hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup kami, Tuhan Yesus. Kedalam tanganmu saja, Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Halulia. Amin. Selamat hari minggu, ya Anak-anak sekolah minggu semua. Dadah. Anak-anak, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sekalipun kita beribadah di dalam rumah, kita tetap dapat memberikan persembahan. Sementara anak-anak menyiapkan persembahan, ibu akan memberikan penjelasan bagi orang tua bagaimana persembahan ini dapat digumpulkan dan disampaikan ke gereja. Persembahan yang terkumpul nanti akan dimasukkan ke dalam satu angklop. Dan semua angklop-angklop yang sudah terkumpul dimasukkan ke dalam angklop yang lebih besar. Lalu kita akan bawa ke gereja pada saat kita dapat kembali beribadah di dalam gereja. Masukkan ke dalam kantong persembahan. Atau ada cara lain yang lebih praktis, yaitu dengan cara transfer melalui rekening BCA. Atas nama GKI Cimahi dengan nomor 008-322-3232. Jangan lupa untuk menuliskan pada kolom berita jenis persembahan yang diberikan. Sekarang, mari kita akan memberikan persembahan. Mari kita bawa persembahan yang sudah terkumpul di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mengumpulkan persembahan. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memelihara kami. Sehingga kami dimampukan untuk memberikan persembahan pada hari ini. Tuhan kiranya kau mengajarkan kami supaya kami dapat mempersembahkan hidup kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan setiap persembahan yang boleh terkumpul pada hari ini kiranya boleh berguna bagi pelayanan kasih melalui gerejamu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta memohon. Amin. Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta mempersembahkan hidup kami. Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta mempersembahkan hidup kami. Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta mempersembahkan hidup kami. Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta mempersembahkan hidup kami. dan mengucap syukur serta mempersembahkan hidup kami untuk pelayanan garamu di muka bumi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur serta mempersembahkan hidup komen. Selain bayi abang ini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah penuhi kami hari ini. Berkati kami dalam kegiatan kami hari lepas hari. Pendidikan kami selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih.